Intro 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 Kita lagi ngantri mau naik MTR Sekarang jam 5 sore Gila Padet banget Guys Ini MTR nya Overcrowded banget Parah rame abis Aku sampe terpisah dari Mr. Jajan Sendiri Yeay akhirnya Ketemu lagi Dengan Mr. Jajan Ini karena Nah kayaknya sih Overcrowded karena bakalan ada typhoon gede Malam ini liat deh Toko toko udah pada tutup Tuh Toko toko udah pada tutup Padahal sekarang baru jam 6an Baru jam 6an Gila rame banget Health abis Halo Halo Jadi ini setelah Kemarin Typhoon T8 Ini panginya Besokannya udah siang Pas hujam Tapi gerimis aja Cuma gerimisnya kayak awet banget Non stop Kita lagi mau Breakfast ke Restoran namanya Suyuwa Ini restorannya Apa ya Branch nya tuh banyak banget Di mana-mana Terus bukanya udah Kalau mumpung gak salah sih 24 jam deh Most of the outlets Nah ini menu Yang paling signature nya Milk tea Sama ada crispy bun juga Itu khas banget Ini dia Pesenan kita Ada scramble egg Dengan udah Kemudian Noodles Dengan beef satay Tapi yang pokoknya Menu yang paling wajib Buat dipesan Di Suyuwa adalah Pertama milk tea nya Kemudian kedua Ini Nampaknya biasa Tapi ini Enak banget Ini namanya Crispy bun Dengan condensed milk Hujan Karena masih hujan Dan udah pegel jalan Kita Break dulu Ke Wilau Shan Hujan Specialty nya Minuman mango Yang ini Nomor 1 Best selling Ada Coconut Mango Dan aloe vera Juice Terus Satunya lagi Kita pesen Ya Ada semangka Dengan Mango Jelly Ini dia Pesanan kita Yang mango Coconut Juice Wiolo Jelly Ini nomor 1 Best selling nya Terus Kita juga pesen Yang ini Watermelon juice With Birdness and honey jelly Ini turn up Segar banget Love it Jajan lagi Kita beli Bake potato Nama tempatnya Three potatoes Terus Ini masuk Michelin street food guide 2016 dan 2017 Hai Tension Ini tanganya tinggi Bagus Cobaan hidup banget Tuh Tuna 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 dinner kita mau nyobain Sun Ki specialty-nya adalah cheese noodles kalau ke Sun Ki kalian jangan lupa pesan ini ini adalah coffee and milk tea jadi kombinasi teh dan juga kopi dibikin es segar banget wangi banget ini dia pesanan kita ada cheese noodle terus kita pesan satu juga yang non-cheese sama ada side dishnya ada Chris chicken wing and also squid ini buat nemuin si Sun Ki noodle pokoknya spot aja ya ada dadul hotel terus ini ada kita kowe masuk aja jalan 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 ke dalam nih kan masuk 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 ketemu deh Sun Ki jadi dia lokasinya ada di dalam gedung ya habis noodle saatnya dessert ini ini salah satu kesukaan aku banget namanya Yesun milk company signature dishnya adalah steam milk yuk kita masuk ini dia pesanan kita steam milk dengan red bean sama sekalian pengen cobain juga ini steam ini meal dengan kopi teksturnya lembut banget silky banget udah kayak puding sejenis kayak silky puding tapi ini terbuat dari susu Temple Street Market Mari kita eksplore di sini buat yang mau belanja fashion atau nyari oleh-oleh yang lucu-lucu pasti bakalan happy deh so guys kita udah jauh-jauh ke Avenue of Stars ternyata lagi ada pembangunan terus habis itu lihat ya ya elah ini filmnya kehalang sama ini sedih banget gak sih nah akhirnya kita jalan turun ke bawah dan temen view nya enggak kehalang lagi butuh tutututututututututututup malam-malam nyobain naik bis mesik kali yang namanya octopus card ini bisa dipakai banyak macam untuk transportasi umum terus untuk bayar misalnya ke minimarket fungsinya ini miripnya kartu flash, tinggal lip type aja diisiin saldo gitu pokoknya akhirnya nyobain naik bis setelah kemarin naik mini bis yang jalur-jadur ini bisnya yang baru moga-moga ga nyasar juga ya guys ini biar gue cadangan aja in case takut nyasar aku nyalain google mapnya terus liatin aja lokasi kita apakah sesuai dengan jalur yang seharusnya atau engga soalnya kalo udah naik bis sering banget kita nyasar ini mumpung ketemu kita cuma mau share buat ke airport ataupun ke disneyland kalian bisa pake city bus bus yang khusus city flyer contohnya yang ini A21 jadi ini stopnya nanti bakalan bawa kita ke Disneyland atau airport nah ini dia nih tuh bus city flyer yang khusus ke airport tuh kalo liat mereka sih langsung masuk aja bawa koper terus di tag di depan kartunya oh di dalam ada tempat menaruh buat taruh koper sih di dalamnya destinasi kita sekarang ini kita pengen coba ini namanya chowky restaurant menu paling favoritnya adalah french toast dengan golden salted egg yolk lava selain itu disini juga menjual aneka menu rinsang lapangnya semenarik kita tadi ada pesen beberapa nanti lagi kita kasih lihat ya menu nya gimana disini karena mostly restorannya tempatnya terbatas sepit jangan heran ya kalo misalnya dikasih mejanya untuk sharing dengan orang lain ini dia pesen kita ada siopan, siomai terus ini sejenis nasi tin dengan daging sapi cincang dan telur mata sapi di atasnya tapi ada satu lagi pesenan yang paling istimewa yang belum datang mau nyobain night cream mau nyobain night cream krimnya datang masuknya dari dalam eh dari belakang maksudnya nanti keluarnya dari depan terus makanan tuh saatnya ngopi ini kita lagi ngopi di cupping room pesanan aku flat white dengan soy dan punya mr jajan piccolo ini random lagi jalan terus ketemu si ini yang kita sering liat di tv jadi namanya mid level travelator atau travelator outdoor terpanjang di dunia tuh masih lanjut panjang banget ya kalau aku nggak salah tuh pokoknya jalanannya ini yang kiri kanan dari toko-toko yang banyak orang pakai boss shooting termasuk running man nih kalau nggak salah deh sore-sore kepanasan kita beli minum teh yang ini cobain black tea dengan cheese cream lumayan enak sih kayak ada manis ada asimnya terus sedikit creamy tapi nggak berlebihan kalau punya mixer jajan tipikal dia pahit dan asem grapefruit tea yuk isi dulu saldo kartu octopusnya tinggal dimasukin uangnya terus nanti nah tinggal di confirm amountnya nanti kalau udah selesai pasti nah udah ini udah sukses udah tinggal ambil aja kartu octopusnya saatnya dinner kita lagi nganri toko dimsum namanya dim dimsum nih yang lagi minum soda pakai lemon lagi kasian banget sih jarang dikasih minum soda ya ini pua-pua banget yu sempuk abis udah kepengen banget nyobain ini dari kemarin ini dia total pesanan kita ada ini ada cabai hijau isinya daging cincang digoreng terus disausin terus sama kalau yang ini apa ya om terok terok diisi daging cincang terus dipakai saus manis kayak teriyaki ini dia suasana malam ladies market sama seperti tempest street market disini banyak banget yang bisa kalian temukan dari fashion souvenir macem-macem deh buat temen-temen yang bingung di hongkong mau jalan shopping dan jajan makan dimana coba deh explore area mongkok disini lihat rame banget banyak banget toko restoran ada seafood juga di bagian jalan gangnya agak kecil-kecilnya ini trucknya yang lucu banget ini lihat di dalamnya serba girly abis pink terus banyak boneka lucu-lucu ini buat yang pengen hunting makeup skin care ataupun obat dimana-mana kalian bisa temukan toko yang namanya bonjor sasa dan juga ada kesana kelihatan gak manning aduh kejauhan ya pokoknya manning bonjor dan sasa nah personally sih kurang lebih cuman kalau bonjor aku lebih suka karena pilihannya lebih banyak jadi disana selain obat makeup skin care pilihan makanannya juga banyak jadi kayak ada snack lucu-lucu atau mie permen segala macem disana lebih banyak pilihannya dessert time unlocking new flavor of soft ice cream in my tummy ini adalah soft serve ice cream rasa lavender yeay di kuas ala lokal di cacanteng ini di buah cafe lepaskan tekan pilih mela bong loba tekan tidak lupa ditemani sama milsi tas lokal On our way back, akhirnya saatnya pulang, ini kita udah di dalam Limosin Bus, di sana ada depan penyimpanan Cooper, terus tadi masuk dari depan, masuk di step kartu Ombakbusnya 33.000.000. Sampai jumpa di Hong Kong International Airport, dari Airport Express Bus, ini FYI aja, di sini selain pake Airport Bus, ada yang namanya Airport Express dari MCR juga, tuh, 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 ya. Akhirnya mau pulang, sambil nunggu waktu boarding, kelaparan, terus sisa seratusan dolar, yaudah deh, akhirnya beli ramennya semangkok aja, soalnya harganya mahal, but, sini satu mangkok, 105 dolar, which is like, udah hampir 180.000 rupiah, kiosk ya, makan di Hong Kong itu merahal banget, Kalo di Jepang mah, kayak gini mah, dapet paling 70.000-an, 80.000-an kalo dirupiahin. Ya, sudah bokeh, saatnya pulang. Ya, sudah bokeh, saatnya pulang. Ya, sudah bokeh, saatnya pulang.